Keberhasilan Jonathan Christie membungkam wakil China, Lee Sifeng, membuat Indonesia meraih kelar juara Thomas Cup 2020. Pada partai ketiga final Thomas Cup 2020 antara Indonesia melawan China, kedua tim menurunkan tunggal putra andalannya, Jonathan Christie dari Indonesia dan Lee Sifeng dari China. Dari game pertama, Jojo langsung menggila dengan terus meraih poin dan memenangkan laga dengan skor 21-14. Game kedua, Lee Sifeng telah panas dan mampu memenangkan game kedua dengan skor 21-18. Saat di game ketiga, Jojo perlahan tapi pasti dan mampu mengejar ketertinggalannya hingga akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 21-14. Kemenangan ini membuat Indonesia unggul 3-0 atas China, sekaligus membuat skuad bulu tangkis Garuda membawa pulang Piala Thomas ke tanah air. Sebelum Jonathan Christie memberikan poin ketiga, Antoni Sinitsuka Jinting dan Fajar Alfian dengan Muhammad Rian Ardianto sudah menyumbang poin untuk Indonesia. Selamat Indonesia telah meraih Piala Thomas 2020. Ini menjadi kemenangan pertama dalam 19 tahun bagi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!